Menengok tiga fakta di luar nalar yang ditorehkan Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska, usai menjuarai turnamen bulu tangkis Kumamoto Masters 2023. Gregoria Mariska sukses mencetak sejarah juara Kumamoto Masters 2023, usai menumbangkan juara Olimpia de Tokyo, Chen Yufei. Berlangsung di Kumamoto Prefektural Gimnasium, Minggu 19 November 2023, siang WIB, Gregoria Mariska meraih kemenangan susah paya atas Chen Yufei dengan skor akhir 21-12, 21-12. Kemenangan ini berarti Gregoria berhasil membalas dendam atas Tunggal Putri China yang sempat mengalahkannya dalam tiga perjumpaan terakhir. Selain itu, Gregoria Mariska jadi Tunggal Putri Indonesia pertama yang juara di turnamen BWF Super 500, di mana Kumamoto Masters juga menjadi gelar Super 500 pertama dalam kariernya. Sebelumnya, Gregoria memang pernah menapaki partai final Super 500 di Malaysia Masters 2023, namun dia harus puas dengan predikat runer apusai dikalahkan Akane Yamaguchi. Bukan hanya itu, terdapat beberapa fakta di luar nalar yang berhasil dicatat oleh Tunggal Putri Peringkat 7 di ranking BWF dengan menjuarai Kumamoto Masters 2023. Apa saja itu? 1. Jadi penakluk peraih medali Olimpiade. Total pebulu tangkis asal Wonogiri itu sepanjang dua tahun terakhir sudah empat kali melesat ke babak final dari turnamen yang diikuti. Empat final tersebut di antaranya Australia Open 2022 runner-up, Spain Masters 2023 juara, Malaysia Masters 2023 runner-up, dan Kumamoto Masters juara. Menariknya, dua gelar Gregoria di Spain Masters dan Kumamoto Masters ini diraih dengan mengalahkan Tunggal Putri Peringkat dan medali di Olimpiade. Ya, Chen Yufei yang dikalahkan Gregoria di final Kumamoto Masters merupakan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2023. Meski Gregoria kalah unggul secara head-to-head, yakni 2-7, Gregoria tidak gentar menghadapi Chen Yufei yang sudah berpengalaman dan dalam performa konsisten musim ini. Sedangkan saat menjadi juara di Spain Masters 2023, Gregoria mampu mengalahkan PV Sindu dari India. PV Sindu merupakan Tunggal Putri Pering Medali Perak Olimpiade Rio 2016 dan Medali Perunggu Olimpiade Tokyo 2020. 2. Tak pernah kalah satu game pun di Kumamoto Masters 2023. Mungkin, final Kumamoto Masters 2023 menjadi puncak determinasi permainan Gregoria Mariska yang semakin membalik sepanjang musim ini. Gregoria tampil begitu percaya diri, berani dan kreatif saat menghadapi lawan-lawannya mulai dari babak pertama hingga partai final hari ini. Hasilnya, sepanjang turnamen, Gregoria Mariska selalu mampu menyapu bersih kemenangan dengan tidak pernah kehilangan satu game pun. Dimulai dari babak pertama, Gregoria mengalahkan wakil tuan rumah yang tengah membalik performanya, yakni Nozomi Okuhara dengan skor 21-19, 21-19. Kemudian di babak kedua, Gregoria Mariska menaklukkan Tunggal Putri Korea Selatan, Kim Ga Eng, dengan dua set langsung 23-21, 21-12. Lanjut pada babak perempat final, Gregoria Mariska memulangkan pemain Singapura, Yuk Jiamin, secara straight game 22-20, 21-19. Gregoria Mariska juga mampu menyingkirkan Beowen Sang di babak semifinal dengan skor 21-12, 21-13, sebelum akhirnya bertemu Chen Yufei di final. 3. Gagalkan dominasi China di Kumamoto Masters Faktanya, Gregoria Mariska menjadi salah satu dari dua pebulu tangkis non-China yang berhasil mencapai final Kumamoto Masters 2023. Satu wakil lainnya yakni Tunggal Putra asal Denmark, Victor Axelsen, yang juga akan bertemu dengan wakil China di final, yakni Shiyuki. Sementara delapan dari sepuluh finalis lainnya berasal dari satu negara, yaitu China. Dengan Gregoria mengalahkan Chen Yufei, maka China dipastikan tanpa gelar juara di sektor Tunggal Putri. Sementara delapan dari sepuluh finalis lainnya berhasil mencapai 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 finalis. Terima kasih.